Halo kembali lagi di channel ini untuk video kali ini saya akan membagikan tutorial membuat desain erigo seperti ini ya dan disini saya menggunakan aplikasi Android yaitu aplikasi pixel lab Oke bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan kalian bantu subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya oke lanjut ke tutorial untuk tahap pertama kita buka aplikasi pixel lab lalu kita ganti backgroundnya sesuai dengan keinginan kalian disini saya menggunakan background hitam lalu kalian masukkan gambar sebagai contoh ya gambarnya seperti ini lalu kita checklist kita simpan di paling atasnya tepuk kecil lalu kita kunci agar tidak bergerak ya setelah itu kita rubah backgroundnya menjadi warna agak hijau ya seperti ini hijau army lalu kita edit textnya kita klik edit lalu kita klik erigo erigo ya setelah itu kita rubah fontnya disini saya menggunakan font yang ini burgus burguis slab ya seperti ini lalu kita ubah ukurannya kita perbesar disini kita menggunakan 200 setelah itu kita letakkan di tengah tahap selanjutnya kita masuk ke menu ini ya untuk melengkungnya kita beri 20 lalu kurvenya kita beri 20 setelah itu kita letakkan di tengah oke checklist lalu kita masuk ke menu perspektif kita checklist lalu kita edit bagian atasnya jadi agar pinggirnya rata ya tidak melengkung ya kurang lebih seperti ini kalian sesuaikan saja untuk perspektifnya agar pinggirannya lurus ya setelah itu kita kurvenya kita kasih 15 saja agar tidak terlalu melengkung ya seperti ini tahap selanjutnya kita beri oke kita edit dulu lagi buat perspektifnya ya mungkin cukup ya seperti ini lalu kita perbesar ukurannya checklist setelah itu rubah warnanya menjadi hitam oke lalu kita beri stroke atau outline ya kita beri stroke checklist kita beri stroke berwarna putih untuk ketebalannya kita beri 20 saja oke dan hasilnya seperti ini kita bisa edit spacingnya agar tidak terlalu rapat ya dan hasilnya kurang lebih seperti ini kita letakkan di tengah oke oke ya kurang lebih seperti ini ya hasilnya dan untuk hasilnya usah dan hasil maksimal kalian bisa ubah ukuran canvasnya menjadi maksimal agar pas dicetak nanti tidak nah emm rumok ya oke mungkin segitu aja video kali ini semoga bermanfaat jika ada pertanyaan silahkan kalian kolom komentar di kolom komentar dan jika kalian suka silahkan like dan jika berkenan silahkan share video ini oke terima kasih dan jangan lupa tonton video lainnya